Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Drata Headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung melanda waduk gajah mungkur Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Rabu 20 Januari 2021. Pusaran angin tampak di sekitar waduk dan membesar hingga ke langit. Angin puting beliung tersebut muncul sekitar pukul 4 sore. Dalam video amatir, terekam angin puting beliung yang cukup lama berputar sekitar 15 menit di sebuah waduk gajah mungkur Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Angin tersebut muncul saat kondisi di sekitar lokasi sedang mendung. Di video tersebut terdengar pula teriakan warga yang panik melihat fenomena ini. Diketahui, angin puting beliung sering terjadi pada siang atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat mencapai kecepatan 63 km per jam dan dapat merusak pemukiman warga. Dari laporan yang dilansir CNN Indonesia, tidak ada kerusakan yang diakibatkan fenomena ini. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan di setiap fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit hingga puskesmas. Salah satunya yaitu puskesmas Keramat Jati Jakarta yang memiliki tenaga kesehatan sebanyak 300 orang. Vaksinasi dilakukan bertahap selama 4 hari kerja, mulai kamis lalu hingga selasa lalu. Direncanakan terdapat 60 tenaga kesehatan yang menerima vaksinasi perharinya. Mereka akan diberikan 2 kali penyuntikan. Penyuntikan kedua dilakukan setelah 14 hari terhitung dari pemberian vaksinasi pertama. Tahapan vaksinasi dilakukan melalui 4 meja, antara lain meja 1 pendaftaran, meja 2 screening, meja 3 vaksinasi, dan meja 4 observasi. Vaksinator yang bertugas sebanyak 5-6 orang yang terdiri dari dokter, bidan, dan juga perawat. Secara total, jumlah vaksin COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Kecamatan Keramat Jati sebanyak 2.380 dosis vaksinasi pada sesi pertama. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin, baik yang bertugas di puskesmas maupun di rumah sakit. Vaksin untuk sesi kedua akan dikirimkan menjelang pelaksanaan vaksinasi kedua. Dari Jakarta, Tim Meliputan melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam Tri Brata.